hai hai guys welcome back to my YouTube channel with me Nabila Alholifa langsung aja kita cari pengaturan Oke setting gitu Hai dan Apple account disitu tulisannya belum dibuat langsung aja tekan yang bagian bawah dan langsung aja daftar seperti itu buat nama dan tanggal lahir untuk email kalian jangan tulis langsung tekan aja yang bagian bawah dan setujui seperti itu akan beralih jadi seperti ini yang bertuliskan aiko.com seperti itu tulis aja nama yang kepengen kalian pakai untuk ID di iPhone Oke jadi ini versi aku gitu guys untuk nama emailnya dan terus aja kalian tekan konfirmasi dan akan beralih ke password kalian buat aja password yang agak rumit seperti itu kalau tidak rumit tidak dikonfirmasi seperti itu dan ini kalian harus menulis nomor telepon yang bisa di SMS atau di telepon gitu jadi dari pusat mereka akan mengirim vertifikasi kodenya melalui nomor yang kalian tulis di sini seperti itu guys jadi kalian harus teliti gitu nulis nomornya biar enggak salah dan langsung aja ya kalau udah konfirmasi ya kalau udah konfirmasi Oke dan tunggu kalian stand by in gitu handphone yang akan kalian masukkan masukkan kodenya Hai dan kalian juga harus teliti nulisnya biar cepat gitu proses pembuatan ID Apple kalian oke setelah itu kita tinggal menunggu beberapa menit seperti itu dan langsung aja masukkan yang perlu kalian garis bawahi handphone iPhone kalian itu harus connect internet hotspot seperti itu ya guys dan tekan aja setuju seperti itu setelah memasukkan kot vertifikasi seperti itu Hai dan tunggu beberapa menit juga dan tada udah siap udah beres intinya udah selesai dan mantap Oke ini ini pasti kalian pengen langsung download download gitu ya Oke kita langsung aja masuk ke Hai Apple Store tentunya dan setelah itu kalian harus memasukkan password Oke Hai jika kalian ingin mendownload seperti itu setuju setuju aja semuanya guys biar enak gitu karena semua di iPhone ini kayak yang perlu persetujuan perlu dibenarkan seperti itu disetujui oleh kita tapi sebelum itu kita harus ngisi seperti alamat kita dimana seperti itu dulu guys oke karena meskipun ini handphone dari Indonesia tapi aku makanya di Malaysia jadi aku isi aja alamatku di Malaysia takut gak connect internet seperti itu guys dan ini tekan aja seperti yang aku tekan di handphonenya oke kalian isi semua disini ini mah kalian udah ada ini ya intinya minta alamat lengkap seperti unit gitu nomor unit terus alamat kalian dimana postcode gitu guys kode pos gitu jadi ya udah intinya isi aja seperti itu dan kalian itu harus harus inget ya kayak alamat ya kayak alamat terus Hai ikutnya alamat ID ikut kalian gitu maksud gue terus kalian juga harus inget passwordnya Hai karena kalau mau download download gitu aplikasi itu dimintai password seperti itu oke disini aku disini aku disini aku masih ngisi-ngisi detailnya seperti itu oke kalau udah Hai setel semuanya tekan aja selesai next gitu continue dan udah komplit intinya dan kalian bisa terus download terus download terus download seperti yang aku katakan tadi kalian harus inget-inget password kalian ayo kita nyoba download aplikasi whatsapp dan ini buktinya minta password oke dan kita tunggu and then down tinggal tunggu aja beberapa saat dan ini minta persetujuan lagi kalian tinggal tekan aja iya seperti itu intinya oke guys jadi seperti itu saja untuk cara mendaftar ID aiko di handphone iPhone kalian guys seperti itu saja thank you for watching and see my next video bye bye bye